Distribusi logistik pemilu memiliki tantangan tersendiri, terutama yang disalurkan ke daerah pelosok. Namun bagi warga yang tinggal di pelosok, distribusi logistik pemilu mempunyai tantangan tersendiri. Seperti yang dilakukan petugas saat mendistribusikan logistik pemilu ke jorong tombang mudik Pasaman Barat. Logistik pemilu harus diantar naik sepeda motor, karena ada jalan yang tidak bisa dilewati mobil. Sulitnya akses jalan, menyebabkan petugas harus sampai ke TPS dengan berjalan kaki, melewati sungai, karena tak ada jembatan menuju kampung itu. Di jorong Katiagan, Kecamatan Kinali, petugas harus menggunakan ponton untuk menyeberang menuju kampung Katiagan. Logistik pemilu yang telah dibawa dengan sepeda motor harus diseberangkan dengan ponton. Pasalnya, tak ada jembatan menuju daerah itu. Dan ponton merupakan satu-satunya alat transportasi yang digunakan warga untuk menyeberang sungai. Di kampung Rurah Patontang, Kecamatan Koto Balingka, petugas membawa logistik pemilu dengan medan yang sulit. Sementara, untuk Pulau Panjang di Kecamatan Sungai Bermas, petugas harus membawa logistik pemilu menggunakan perahu. Di air bagi sini, kalau kita lihat kan ini yang masuk titik yang terlewat itu kan ada Pulau Panjang dan Ranah Penantian. Kenapa? Karena kalau misalnya Pulau Panjang ini kita antisipasi cuaca ekstrim. Dan Ranah Penantian ini cuaca ekstrim juga. Tapi kita sudah minta koordinasi sama teman-teman. Kita akan melakukan itu di arah yang terdulu, dikhususkan dulu distribusinya. Kayak kapal nanti kita akan beri itu terpal untuk menetak suara-suara. Biar takutnya nanti di jalan tidak kena hujan. Kapolres Pasaman Barat menyampaikan, sekitar 400 polisi dikerahkan untuk mengamankan dan menjaga logistik pemilu hingga ke lokasi TPS. Tugas pengamanan itu terus berlanjut hingga selesai pencoblosan dan penghitungan suara. Kita ratakan maksimalkan dan kita pun di politik sudah didorong. Akhirnya satu kemarin, kita ada persahapan untuk meminimalisir segala kemungkinan. Kita tidak mau underestimate dan kita pun sudah mempersahapkan kekuatan personil, pengamanan, untuk kontigensi, kegiatan patroli yang kita maksimalkan, kegiatan mapping keamanan atau situasi yang akan terjadi kita laksanakan. Jadi kita insya Allah, mohon duanya, kita menjaga sama reka-rekaan media, masyarakat untuk mensukseskan kegiatan pemilu. Untuk kelancaran dan kesuksesan pemilu, diharapkan semua pihak bisa bekerja sama agar pemilu 2024 bisa berjalan dengan aman dan damai. Safatul Ulu melaporkan dari Pasaman Barat. Terima kasih telah menonton!